Intro Karopenmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Deddy Prasetyo menggelar konferensi pers terkait penembakan terhadap seorang mahasiswa di Kendari. Anggota Satreskrim Polres Kendari Brigadir AM ditetapkan sebagai tersangka penembakan mahasiswa di Kendari bernama Randi dan seorang ibu hamil bernama Putri. Tim dari Bareskrim Polri yang menangani perkara AM akan segera membawanya ke Jakarta untuk menjalani proses penyidikan dan penahanan. Brigadir AM diyakini bertanggung jawab atas tewasnya Randi Pascade Moricu di depan kantor DPRD Sultra Kendari. Penetapan tersangka ini berdasarkan penyocokan selongsong peluru dengan pistol yang dibawa Brigadir AM. Dalam hal ini penyidikan mengandalkan asas perluka tidak bersalah dan berhati-hatian. Tidak harus terlalu terkumpul. Proses pembuktian secara ilmiah ini bagian yang paling penting yang sebelum penyidik memiliki keyakinan dengan dua bukti yang cukup menetapkan seseorang sebagai tersangka. Jadi hasil bukti balistik menyimpulkan dua proyek itu dan dua sosok peluru yang dilakukan pemeriksaan bukti balistik identik dengan senjata api jenis HS yang diduga digunakan oleh Brigadir AM. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, Salam Tribrata.